Ya, mudah-mudahan Tuhan menurut saya baik sehingga diberilah satu kepercayaan ya. Alhamdulillah sehingga Allah dipercayakan kepada kita dan alhamdulillah usaha kita bertambah ya. Mudah-mudahan. Seperti apa sih mungkin Opa? Ya, alhamdulillah sih saya mendapat surprise banget dari MSG. Jadi berkat penjualan kita meningkat, kita mendapatkan reward dan ternyata hadiahnya, rewardnya mobil. Itu saya merasa bahagia sekali dan merasa kelihatan sekali. Dan terima kasih kepada MSGlobe. Opa, ini kan mobil yang diidam-diamkan ke Vanez kan Opa? Seperti apa sih Opa? Ya, itulah tadi ditanya oleh salah satu teman kamu. Memang si almarhum dulu pernah mengidam-idamkan ingin membeli alfarm. Tapi karena ya dia murdi pendek. Rupanya Tuhan sekarang memberi juga tapi untuk keluarga lah sih. Ya, itu lah kita enggak tahu rahasia Tuhan, kekuatan almarhum. Almarhum, ternyata apa yang menjadi impian dia itu sekarang terkambung. Untuk memandu. Berarti cita-citanya udah kesampaian ya? Kesampaian. Buat galah ya sekarang? Ya, tentu. Itu buat galah. Otomatis galahkan sama kita. Yang punya kita punya galahkan juga. Sudah dipakai kemana aja nih Pak Jirin jalan-jalan nih? Belum, ini kan baru hari apa ya mungkinannya? Hari... Kamis ya? Kamis baru mampil. Rencana mungkin mau dipakai buat jalan-jalan bareng atau seperti apa? Lebih luas juga itu isinya? Belum. Untuk sejauh ini belum ada rencana Opa mau kemana-mana. Karena Opa juga buka ruko baru. Sehingga Opa lagi sibuk ngurus ruko baru. Belum ada kepikiran untuk pergi ke jalan-jalan kemana-mana. Tapi gimana Pak Jirin? Berbulan-bulan setahun belakangan ini barangnya walaupun awalnya berbuka gitu. Tapi keberkati itu terus-menerus datang gitu. Hakkasuh ke Pak Haji, rejiki juga. Alhamdulillah seperti itu. Ya, semuanya itu saya merasa bersyukur sekali ya. Apa yang kami dapat saat sekarang. Di awal-awal kami berduka. Kami don. Dan saya menjalani kehidupan itu seperti apa ada-ada. Saya jalanin aja. Bagaimana, kemana arahnya. Saya tidaklah neko-neko setelah orangnya. Ya, sudah saya jalanin. Inilah takdir. Namun rupanya di balik itu Tuhan menjanjikan sesuatu. Kita akan tidak tahu dia rasa sedih. Namun sedih ya tetap juga kita namanya sedih. Hilang anak-anak siapa yang tidak sedih. Tapi di balik itu kegembiraan-kegembiraan. Kebesaran-kebesaran hati yang diberikan oleh Tuhan. Lewati anak saya. Ataupun melewati orang lain yang diberikan kepada saya. Contoh salah satunya mobil ini hari ini. Dan juga saya buka usaha ini. Alhamdulillah tambah juga usaha saya. Karena biasanya kan satu sana sekarang. Itu bagi saya sesuatu yang disenajikan Tuhan. Mungkin ya mudah-mudahan itu semua Tuhan menilai saya baik. Mudah-mudahan Tuhan menilai saya baik. Sehingga diberilah satu kepercayaan ya. Alhamdulillah segala dipercayakan kepada kita. Dan Alhamdulillah usaha kita bertambah ya. Mudah-mudahan saya beranggapan baik saja. Ini mungkin Tuhan merasa kita baik. Buah dari kesabaran juga. Ada emosi juga, fitnah segala macam. Sangat berat. Kalau tahun ini, kalau terhadap serangan-serangan terhadap keluarga, terhadap pribadi saya, bukanlah di media yang dilewat QA langsung ke saya, atau orang datang ke saya, atau surat pun juga ada datang ke saya. Saya beberapa kali diteror orang dan segala macam. Memang membuat saya tidak tenang. Ada beberapa lama saya tidak tenang. Tidak tenang. Gelisah lah saya. Ini apa benar. Apa begini. Begitu. Namun, kekuatan Tuhan tidak ada yang bisa melawan. Semuanya sudah. Ada janji Tuhan. Saya berjalan saja seperti apa adanya. Tidak dengan tidak neko-neko. Dengan hanya penuh kesabaran saja yang saya kemukakan. Karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini, di jalan yang benar. Dan di jalan yang menurut saya pantas saya lakukan. Baik termasuk memperjuangkan gala waktu itu, menurut saya, saya berhak untuk mendapatkannya. Maka saya berjuangkan. Apapun kata orang bagaimanapun, serangan orang saya lakukan. Macam-macam. Orang berkata. Saya tidak mempedulikan. Mulai dari seorang-orang hebat ya, berkata juga ya. Penanggalan juga kemarin kan sempat terharu mendapat surprise kejutan. Seperti apa? Gimana? Terharu mendapat surprise dari masjid warga? Ya, kemarin omanya sempat menangis juga dia. Menangis terharu. Menangis terharu. Menangis gembira lah ya. Dia mendapatkan sebuah mobil dari reward ya. Itu kan sesuatu yang sangat berkesan sekali ya. Sesuatu yang sangat berkesan sekali. Dalam kondisi kami sibuk. Ya, saya memang sibuk. Saya bersibuk. Benagang. Memang juga sibuk. Mengurus MS. Tau-taunya kesibukan itu berbuah. Artinya penjualan-penjualan meningkat. Reseler-reseler juga. Alhamdulillah. Beberapa ya. Terus. Tahunya. Masjid lo. Masih kabar. Ada sesuatu yang mau diberikan. Datang dia. Nah, itulah. Sesuatu yang. Jika kita duga-duga. Dan tidak bersangka. Takdir dari kami. Kata-kata apa sih. Bapak Haji yang diucapkan. Bapak Haji sama Bapak Haji. Pas nipisnya nyampe di rumah. Ya, kata-kata apa yang mau saya ucapkan. Kehabisan kata-kata saya. Hanya terima kasih yang saya ucapkan kepada Mas. Kepada Mas Gilang, Mbak Sandy. Waktu itu hanya itu yang saya ucapkan. Dan syukur kepada Tuhan. Itu saja saya. Ya, gimana dia dapat mobil ya. Kita sangat surprise banget ya. Mobil, mobil baru.